Yo guys, apa kabar guys? Ketemu lagi ya guys sama gue guys di Grand Summoner Global ya guys Kali ini kita mau bahas tentang update besok ya guys Update terbaru Hero Festival Banner Sebenarnya untuk Hero Festival itu sih Agak kurang worth it untuk digacah ya guys Tapi kita langsung cek aja guys Tapi untuk main tenis besok Ada juga yang bagus ya guys Dari update-update-update-nya guys Yang pertama Ada Hero Festival ya guys Elisabeth sama Celia Beliguler dan kawan-kawan Selanjutnya ada Hero pertama ya guys Elisabeth ya guys Dia kalau Banner ini kan Bintang 5 semua ya guys Bukan Super Awakened jadi masih Hero-heronya agak kurang bagus gitu Untuk si Elisabeth ini Dia lebih ke tipe damager tapi Nggak sakit banget ya guys Damage tertingginya True Art-nya aja 32.000 Tapi kita bahas aja nggak apa-apa guys Yang jelas untuk skillnya Dia ngurangin serangan musuh yang masuk ke kita ya guys Sebesar 10% Terus Art-nya Dia naikin max HP kalian Jadi Kayak ngobatin gitu ya guys Secara simpelnya Terus ngurangin enemy resisten Misalnya kayak burn poison Jadi mereka lebih sering kena Efek-efek status kayak gitu Terus ada lagi True Art-nya Dia Ngasih Disease ke musuh Disease itu Yang misal kalian Ngobatin atau Hell Itu dapetnya Yang tadinya 1000 Cuma dapet 10 Atau 100 Pokoknya Kalau hero-hero kalian Kena disease itu Kayak Nambah darahnya Jadi dikit banget gitu Terus Ngasih Damage buff ya guys Jadi serangan kalian Lebih sakit lagi ke musuh Terus Kalau musuh Kena disease ya guys Sama True Art-nya Si Elizabeth ini Magic resistennya Dikurangi ya guys Jadi Bisa jadi Lebih sakit lagi Kalau Kena 2 kali 3 kali Kayak gitu Cuma ya Untuk hero Elizabeth ini Masih Under Retit ya guys Kayaknya Kalau gak salah Dia masih Tipe D Eh bukan tipe D Rang D Bukan rang C A B SS gitu Bukan masih Pokoknya di bawah banget lah Kalau gak E ya D Soalnya Gak begitu berguna juga sih Ini hero Terus Untuk senjatanya ya guys True weaponnya Ada jubahnya Kalau Pasifnya itu Magic damage Ngurangi magic damage ya guys Terus Kalau dipakai sama Si Elizabeth ini Damagenya naik 30% Sama dia Autofill Artgun 2 per detik ya guys Jadi ya Ya biasa lah Semua Senjata Kebanyakan juga Kayak gitu Naikin damage 50% Kalau musuh Kena status Element Selama Eh Naiknya Oh Jadi kalau misal Kan Kalian Ngasih nih Klik Kayak gitu Damage kalian Di power up 50% Terus Kalau musuhnya Ada status Element Misal Beko Atau apa Dia Serangan ke kita Dikurangi Jadi ya Ya Gak 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 usah didapetin Gak apa-apa sih Gak begitu Worth it juga Tapi kalau misal kalian Pengen koleksi Gak apa-apa juga Lanjut Hero kedua Nah kalau inilah Paling berguna Di antara Hero banner yang lain guys Soalnya kenapa Kalau untuk kemarin Yang main dungeon Atau Mindung Eon Pakai Celia Belly Guler Itu masih Enak banget guys Ibaratnya Dia itu Beku sama critical Damage up nya Itu gila banget guys Terutama untuk Musuh-musuh yang api Atau yang harus Dipekuin Biar Critical damage Atau damage yang masuk Itu sakit banget Pakai ini Masih rekomen lah Kalau misal Ditaruh di rank Ya mungkin Dia rank A Untuk skill nya Dia ngasih Beku ke musuh ya guys Sebesar 30% Jadi bisa kena Bisa enggak Terus untuk art nya Dia art gen instant ya guys Naikin art gen instant Ke tim kalian 20% Sama Ngobatin Ya apa Buren Terus Terus Juga Ngasih Beku ke musuh Nah Terus Untuk True art nya Dia itu Nilangin Critical resistance Jadi udah Otomatis Serangan kalian Masuk critical Ke dia semua Kayak gitu Terus Untuk water Resistance nya Juga dikurangi lagi Cuma si gokilnya Celia ini ya guys Dia nanti ada Stack Ibaratnya Kalau stack nya Udah 10 Dia bakal Damage nya Sakit banget Tapi untuk si dia sendiri ya guys Si Celia ini Cuma Trick nya Kalian pakai skill 1 tuh Kan musuhnya Beku Nah si musuh yang Beku itu Kalau misal Musuh itu mati Stack nya itu Nambah Kayak monster monster Kecil yang setiap Stack itu Misalnya ada 3 stack Stack pertama Kalian bekuin Musuhnya mati Stack nya kalian Nambah Intinya kayak gitu Kumpulin sampai 10 dulu Kalian art terus Nanti kalau Udah 10 Kalian Tinggal kombinasi True art Art True art Art Biar damage nya maksimal Untuk main Celia itu Timing nya kayak gitu guys Pokoknya Stack nya harus 10 dulu Biar damage nya Sakit banget Terus kalau bisa Kalau misal kalian Hoki Gacha sekali aja Yang gak apa-apa Yang garantit Buat ngedapetin Si Celia ini Kalau untuk Hero-hero yang lain Menurut gue Enggak begitu Worth it ya guys Buat koleksi aja Gak apa-apa Tapi untuk Celia ini Masih rekomen Untuk Team Atau untuk Petualangan Terus untuk True weapon nya Celia ini Lumayan bagus ya guys Dia Increase magic Increase magic Sama water damage Sebesar 40% Jadi ini bisa Dipasang dimana Aja guys Yang penting Kalian pasang Di hero magic Tipe water Udah pasti Power up nya Gila-gilaan Untuk hero tersebut Misal kayak Dipasang di Summer Juno Atau mungkin Hero-hero magic Yang lainnya Yang Damage dealer lah Jadi Potensinya bisa Maksimal Gak cuma Untuk Celia ini Kalau untuk Celia ini sendiri sih Lebih oke lagi ya guys Untuk selanjutnya Ada hero Earth Rosetta Atau Yang bisa dikenal Rosetta yang tanah ya guys Ini menurut gue Hero nya Agak gak guna ya guys Mending Rosetta yang biasa Itu Artgen nya Agak kenceng Tapi kalau ini Ini dari GM nya Setting nya Kayak Damage dealer Tapi semi support Jadi Damage nya itu Gak sakit-sakit Banget Kayak gitu Dia Skill nya Memang agak Lumayan bagus Naikin Argen 20 Untuk Si Ininya Apa Art nya Dia Ngaktifin mode Kayak Magia Drive ya guys Untuk kedua kalinya Jadi Untuk Hero-hero Yang Varian ini Misal kayak Si Rosetta ini Terus Dark Riveria Mong Tetris Nanti Tipe Magia Drive nya Ada dua guys Misal kalian True Art dulu Kalian kan Magia Drive Habis itu Kalian Art Langsung Di atasnya Magia Drive Jadi Unlimited Magia Drive Ya Kayak Power Up nya Magia Drive Istilahnya kayak gitu Dia kayak Ngumpulin Damage kayak gitu Nanti Sekali jalan Si Dejer Dejer itu Diledakin Intinya Kayak Stuck-stuck Stuck damage Tapi Untuk Gua Pribadi Art Rosetta ini Gak begitu Berguna ya guys Kurang Maksimal Potensinya Dia mau Jadi support Nanggung Gak bisa Naikin Argentim Dia mau Jadi Damage Dealer Damagenya Cuma 40.000 Walaupun Dia Naikin Istilahnya Equipment Setanya Speed Sama Damage Power Up Tapi Kayak Kurang Gimana gitu Mending Liza Sekalian Daripada Art Rosetta Tapi Kalau Misal Kalian Mau Ngedapetin Buat Koleksi Ya Gak Apa Untuk Senjatanya Ini Naikin Critical Critical Cooldown Time Kalau Dia Hampir Mati Kalau Misal Dia Dipasang Di Rosetta Ini Lumayan Bagus Damagenya Naik 40% Sama Kalau Misal Dia Ngeaktifin Magia Drive Dia Dapat Artgen Instance 50 Tapi Cuma Sekali Increase Artgen Untuk Ini Untuk Artgen Masih Jarang Jadi Senjatanya Biasa Biasa Aca Gak Usah Dikacang Gak Apa Selanjutnya Ada Dark Riveria Atau Abyss Stand Riveria Ini Hero Lumayan Unik Lumayan GG Juga Dia Kayak Kalau Gak Salah Masuk Rank A Juga Dia Increase Damage Enemy Skill Naikin 20% Terus Art Dia Ngeaktifin Unlimited Break Mega Drive Tapi Kayak Serangannya Itu Damagenya Gak Ada Menurut Gue Kalau Yang True Art Dia True Art Sama Kayak Yang Tadi Art Rosetta Nanti Juga Mong Tetis Kayak Gitu Dia True Art Dulu Buat Ngeaktifin Magia Drive Terus Art Baru Aktif Unlimited Magia Drive Tapi Untuk Durasinya Juga Sama Ya Guys Kalau Gak Salah 3 Menit Atau 2 Menit Terus Bagusnya Ini Dia Artgen Tipe B Kalau Gak Salah Terus Pasifnya Itu Artgen Tipe Apa Ya Kemarin Jadi Pasif Sama True Art Artgen Beda Terus Lumayan Kenceng Juga Ibaratnya Untuk Tipe Dark Artgen Kan Baru Beberapa Ibaratnya Xenon Terus Dark Riveria Ini Ains Kemarin Yang Agak Lumayan Kenceng Tapi Khususus Diamond Power Up Sama Dark Van Juga Naiknya 3 Masih Untuk Apa Istilahnya Dark Yang Artgen Kenceng Masih Belum Ada Masih Naiknya 3 Atau 4 Jadi Kalau Misalnya Kalian Pengen Bungin Team Dark Kalian Wajib Punya Ini Buat Menopang Nanti Dikombin Sama Ains Lumayan GG Tapi GG Nanggung Istilahnya Kan Sekarang Pamornya Sudah Beralih Ke Hero Super Awoken Semua Kalau Misal Banner Ini Kalian Reroll Juga Kalau Menurut Gue Pribadi Enggak Worth It Soalnya Hero Biasa Biasa Mending Di Skip Aja Atau Misal Kalian Pengen Gacha Sekali Aja Yang Garantit Itu Untuk Senjatanya Ini Lumayan Oke Tapi Untuk Si Dark Riveria Aja Kalau Dipasang Di Karakter Lain Kurang Worth Ya Walaupun Bisa Untuk Dark Nook Tapi Dark Nook Yang Magic Kayaknya Agak Jarang Biasanya Dark Nook Main Di Psikal Terus Untuk Magic Damage Increase 10% Bagusnya Kalau Misal Kalian Pakai Senjatanya Pas Pertama Muncul Sudah Dapat 100 Artgen Instant Kalian Tinggal Nyari Status 100 Buat Ngeaktifin True Art Nanti Kalian Masih Butuh Si Art Lagi Atau True Art Lagi Buat Ngeaktifin Yang Artgen Per Detik Itu Jadi Lumayan Agak Ribet Jadi Dia Tidak Bisa Hidup Sendiri Butuh Bantuan Dari Support Yang Lain Buat Ngeaktifin Artgen Yang Memang Agak Rempong Tapi Mau Gimana Lagi Adanya Kayak Gitu Kemudian Ada Mong Tetis Ini Untuk Damage Dealer Lumayan Oke 100 Ribu Psikal Damage Untuk Kalau Misal Dia Sudah Ngeaktifin Magia Drive Tapi Untuk Mong Tetis Ini Sendiri Benar Benar Butuh Support Dari Tim Lain Soalnya Dia Skillnya Aja Cuma Naikin 10 Sedangkan Dia Butuh 300 Untuk Power Dia Kuat Banget Istilahnya Magia Drive Unlimited Magia Drive Baru Yang True Art Istilahnya Dia Hero Hero Yang Agak Ribet Untuk Hero Hero Ini Kalau Menurut Gue Untuk Action Atau Animasinya Oke Gokil Juga Ini Mong Tetis Tapi Untuk Fungsinya Lebih Baik Tetis Yang Biasa Daripada Yang Ini Soalnya Ini Damage Tapi Benar Benar Butuh Tim Bukan Saber Kan Bisa Berdiri Sendiri Ibaratnya Bisa Artgen Sendiri Bisa Ngobatin Tim Sama Dibandingin Sama Tetis Masih Jauh Banget Bedanya Dia Harus Butuh Temen Butuh Yang Support Dia Baru Dia Power Up Jadi Kurang Worth it Dia juga Tidak Punya Equipment Slot Yang Support Jadi Benar Benar Pure Attacker Tapi Ya Lama Istilahnya Gitulah Untuk Senjatanya Kalau Misal Dipakai Di Tetis Biasa Aja Naikin Increase Damage 70% Mungkin Lumayan Oke Guys Jadi Damage 100.000 Di Naikin 70% 170.000 Ya Lumayan Oke Cuma Kurang Worth it Ini Kayaknya Kalau Enggak Salah Dia Masuk Rank C Kalau Enggak B Kayaknya Masih Turun Lagi Kalau Enggak CD Sama Sama Kayak Ya Kurang Worth it Untuk Hero Ini Cuma Buat Gaya Gayaan Aja Nah Ini Untuk Update Yang Kita Tunggu Tunggu Ya Guys Crash Level 5 Sama 5 Plus Ini Udah Kokil Banget Cuma Kita Belum Tahu Ini Nanti Kita Petualangan Atau Yang Nyari Crash Itu Bisa Langsung Ngedrop Level 5 Atau Kita Harus Gabungin Level 4 Nya Dulu Ke Level 5 Atau Bagaimana Mudah Mudahan Bisa Drop Ya Guys Kayak Kemarin Level 4 Kan Bisa Drop 4 Plus Juga Bisa Drop Kalau Ini Bisa Drop Kan Ya Lumayan Oke Atau Kalau Nggak Salah Ingat Ya Guys Apa Nanti Ada Bintang Yang Lebih Tinggi Lagi Di Boss Itunya Ya Kalau Nggak Salah Boss Crash Kalau Yang Crash Biasakan Itu Bintang 10 Yang Ada Sayap Kupu Kupunya Ya Coba Nanti Kita Cek Takutnya Salah Ngomong Apa Saya Lupa Soalnya Dulu Pernah Kayak Dapat Crash Level 5 Ini Cuma Agak Lupa Soalnya Yang Jepang Udah Nggak Main Jadi Istilahnya Nggak Update Yang Disana Soalnya Bahasanya Ribet Nggak Tahu Bahasanya Jadi Bingung Mending Main Yang Global Aja Terus Kalau Misal Kalian Punya Crash Level 5 Itu Nanti Bisa Dituker Pakai Fluke Drop Kalau Efeknya Kurang Bagus Misal Dapatnya Co EXP Terus Kurang Work It Kalian Bisa Tuker Pakai Fluke Drop Siapa Tahu Dapat Attack Critical Damage Atau Apalah Yang Kalian Butuhin Terus Ini Untuk Power Up Yang Sampai Bintang 5 HP Lumayan Oke 600 Untuk Attack Naik 850 Kalau Plus 5 Ya Agak Kurang Ya guys Kurang Harusnya 1000 Mungkin Oke Soalnya Yang Crash Apa Istilahnya Crash Yang Dari Crossover Itu Juga Lumayan Oke Ibaratnya Ada Yang Naik 700 Ada Yang Naik 800 Bahkan Efeknya Ganda Jadi Mungkin Kalau Buat Ya Sesuai Sama Hero Hero Sesuai Sama Hero Kalian Cocoknya Pakai Apa Misal Tank Kalau Bisa Pakai Defenser Kalau Nggak All Status Up Atau Mungkin HP Up Jangan Tank Dikasih Attack Ya kan Kurang Maksimal Potensinya Walaupun Untuk Perhitungan Damage Dealer Atau Defenser Negative Attack Saya Juga Kurang Paham Yang Jelas Kalau Untuk Crash Itu Disesuaikan Sama Hero Atacker Ya Paling Dikasih Attack Sama Critical Damage Up Defender Ya Defender HP Up Terus Kalau Support Ya CT Speed Up Atau Mungkin Yang Art Gun Up Gitu Kan Flexible Pokoknya Sesuka-suka Kalian Untuk Art Gauk Up Yang Level 5 Plus Lumayan Oke Naiknya 40 Art Gun Instant Kalau Misal Kalian Dipasang Misal Di Saber Itu Skill Naik 80 Jadi Kalian Bisa Langsung Dapat 120 Atau Mungkin Hero Art Gun Yang Buat Support Juga Oke Guys Terus Untuk HP Up HP Up Hell Amount Kayaknya Gak Begitu Worth it Soalnya Jarang Yang Pakai Untuk Status Status Yang Aneh Aneh Naiknya Lumayan Oke Ya Guys 40 20 Tapi Biasanya Yang Paling Laku Itu Attack Up Defender Up Critical Damage Up HP Sama Yang Crash Dari Crossover Kalau Yang Lain Lain Kayaknya Agak Lumayan Jarang Apalagi EXP Sama Grid Itu Jarang Banget Malah Kayak Itulahnya Crash Sampah Critical Damage Up 20% Bintang 5 Plus Lumayan Oke Skill CT Juga Lumayan Oke Untuk Hero Support Misal Kayak Fan Lisa Lisa Oh Mungkin Nanti Star God Lisa Malah Bagus Pakai Skill CT Up Guys Soalnya Kalau Nggak Salah Si Lisa Itu Naikin Artgen Berdasarkan Skill Bukan True Art Atau Super Art Pokoknya Yang GG Itu Si Lisa Star God Lisa Itu Skill Nya Kalau Yang Art Sama True Art Super Art Itu Lebih Power Up Team Sama Equipment Kalau Nggak Salah Baca Guys Kalau Nggak Lupa Besok Kalau Misalnya Ada Hero Lagi Kita Review Lagi Guys Yang Jelas Star God DC Itu Sangat Bagus Kayaknya Itu Hero Buat Yang Tahun Kenam Ulang Tahun Kalau Nggak Yang Download Berapa Ribu Berapa Miliar Kayak Gitu Ini Ada Crash Sampah Skip Aja YXP Itu Yang Atas Sampah Cuma Naikin Duit Ibaratnya Kalian Berburu Kucing Aja Dapatnya Banyak Ya Kalau Misal Hero Hero Yang Bawa Peti Itu Dipasangin Ini Lumayan Oke Dia Punya Pasif Grid Up Buat Farming Lumayan Tapi Kalau Untuk Dipasang Di Hero Signature Atau Hero Yang Kalian Buat Sering Dipakai Kurang Worth Element Up Juga Jarang Yang Pakai Grid Up Sekarang Udah Nggak Guna Ya Guys Kalau Dulu Pas Masih Tahun Pertama Tahun Kedua Grid Up Masih Bagus Banget Tapi Berhubung Sekarang Udah Banyak Banget Hero Grid Up 100% Kayaknya Ini Udah Nggak Worth It Break Power Up Masih Oke Untuk Hero Breaker Kalian Naik 30% Level 5 Oke Banget Ya Guys Element Effect Juga Nggak Begitu Worth It Promision Itu Crash Spesial Ya Guys Dari Yang Dragon Warna Merah Kalau Nggak Salah Crash Brison Nggak Bagus Min Hostilness Itu Juga Crash Spesial Ya Guys Crash Spesial Punya Sapa Ya Kalau Nggak Salah Dragon Hijau Kalau Nggak Salah Ya Guys Tidak 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 Lawannya agak susah Will win Damage up Kalau misal breaker Oh ini untuk hero breaker itu lumayan GG guys Mungkin yang satu pakai breaker up Yang satu pakai will win Jadi Breakernya di power up Kalau misal sudah break Power up lagi Oke untuk hero-hero breaker ya guys Terus untuk survival instinct Kurang bagus Soalnya syaratnya dia harus hampir mati dulu Kan kalau bisa HP tetap full ya guys Soalnya kebanyakan hero-hero sekarang HP di atas berapa Hero-nya power up istilahnya kayak gitu Jadi kurang worth it Yang survival instinct Instinct Break power up Oh yang atas juga lumayan oke ya guys Untuk hero-hero breaker Physical damage up Death down Ini ghost frost Tidak begitu oke Mending pakai yang Attack up sekalian daripada hero ini ya guys Kecuali Hyper atau mungkin Damager Tapi kalian punya tank cover Ini lumayan oke Yang atas Untuk tanker lumayan oke ya guys Yang atas ya guys Kalau yang bawah Ini untuk support Kayak misal fan Dipakaiin ini GG banget Fan Lisa Terus hero-hero support yang lain Chloe juga eh Oh Chloe gak naikin Artgening Yang jelas fan War god fan Pakai ini GG banget ya guys Yang bawah Cuma ngedapetinnya agak susah Harus ngelawan boss dulu Terus dapetnya untung-untungan Soalnya dia crash spesial ya guys Game of life Ini lumayan bagus Cuma Kayaknya gue gak pernah Nemuin yang ini loh guys Dia naikin Status up 150 Untuk level 5 plus Lumayan ya guys Sama naikin Artgen 1 per detik Itu oke banget Untuk crash ya guys Soalnya Kalau misal kalian Pakai crash ini Terus ketambahan Artgen kan bisa 10 per detik Atau 11 per detik Kencang banget Ya walaupun Ini Mungkin ada event tertentu Yang bisa Ngedapetin crash ini Tapi Kayaknya gue belum Atau mungkin lupa ya Kalau yang bawah Magic Lumayan oke Cuma Gandul ya guys Maksudnya Magic Equipment city up Tapi cuma item-item magic Aja gitu Kalau yang psikal Atau support Gak ikut Dicepetin Defensa up Mungkin Untuk Tank magic Miranda Mungkin lumayan oke ya guys Pakai ini ya guys Tapi ya Gak worth it juga sih Nah ini untuk Counter Apa Kebalikannya ya guys Ini psikal equipment Sehatanya up Defensa up Untuk tanker-tanker Misal kayak kiri sama Mungkin oke guys Pakai ini guys 8% Ya Lumayan lah Tapi Kayaknya ini juga Agak susah juga Untuk lawan bossnya Untuk perubahannya ya guys Lumayan signifikan Yang tadinya 13 Jadi 18 Power up yang lainnya Ya Biasa aja Ini ada boss Yang baru ya guys Kayaknya sih Kupu-kupu ya guys Kalau gak salah Atau yang apa ya Atau demon shelly Ya mungkin ini yang boss Capter 10 Kalau gak salah ya guys Ini crash spesialnya Kalau misal kalian bisa Ngebunuh Si boss tersebut Heartful affection Ah Biasa aja Gak keren Kita kira keren Ternyata boss baru Efeknya gak begitu Oke ya guys Nanti juga ada Part stack up Ini Raiki sama Daki Part 1 sama part 2 ya guys Tapi kalau gak salah Dia cuma Ngedapetin Potion ya guys Bukan kristal Tapi kita nanti coba Cek aja Kalau misal kristal Alhamdulillah Kalau potion Ya sudah lah Ini part 2 nya Soalnya dia kayaknya Hero kembar ya guys Raiki sama Daki Hitam KW nya Si Elizabeth Kayaknya gak begitu Worth it Skip aja Eh Oh ini bisa dapetin guys Nanti di petualangan ya guys Hitam hell Bintang 4 Naiknya sih lumayan oke 4000 Tapi cuma buat 1 hero Ya Mending skip aja guys Hitam KW nya si Raiki Dia power up Tipe like Lumayan oke ya guys Untuk hero-hero like ya guys Hero like magic kan sekarang Udah banyak banget Kayak Ilya Terus Apa lagi ya Eh Pokoknya Banyak Bakal banyak banget Hero-hero magic yang Bisa pakai senjata ini ya guys Walaupun ini senjata KW Tapi lumayan oke Untuk hell bintang 4 Dia ngobatin tipe Disease ya guys Skill cts Bet up Lumayan oke juga Ya bisa lah Kalau misal Kalian ketemu Boss-boss yang ada Disease nya Misal contohnya Kayak Nier Kayak gitu Bisa untuk pakai ini Tapi ya Agak kurang worth it juga ya guys Didapetin mongko Enggak ya gak apa-apa Tapi kayaknya Di petualangan juga ini Dapet Soalnya senjata KW Sama Yang Raiki Daki Sama Elizabeth Itu nanti ada petualangannya guys Ini senjata KW nya Daki ya guys Terus Kalau ini lah Malah lumayan berguna guys Ibaratnya Dia dipasang di Mizuki tuh Buat ngelawan si Hanzo Dia lifesteal nya itu Tambah gede Intinya senjata ini Lumayan bagus ya guys Pasifnya juga lumayan oke Naikin attack 40 Kalau misal HP kalian kritis Untuk Damager itu lumayan oke guys Dia bisa nyedot darah Terus juga Dia punya Naikin akurasi Lumayan oke untuk senjata psikal Ini juga lumayan oke Dia naikin Damage Naikin artgun Dark sama Light itu Di power up ya guys Cuma Naiknya 20 Tapi cooldown nya Masih Agak lama ya guys 45 Untuk Hitom support Bintang 4 Ya Kalau misal kalian belum punya Bisa pakai ini Bisa pakai Taming nya si Barwick Itu malah lebih gigi Daripada ini ya guys Yang hadiah seed quest Dari Barwick Yang episode 1 Kalau gak salah Untuk login bonus Lumayan oke ya guys Soalnya kita lagi Gak habisan kristal Dia dapat 3 12 15 15 20 30 guys Lumayan oke lah Untuk 8 hari Soalnya kita lagi Butuh Banyak banget kristal Buat tabungan ya guys Ini yang Event kemarin Jadi elemen Dungeon nya itu Dinaikin ya guys Sampai Ke Lantai 15 Cuma untuk Elemen dungeon itu Benar-benar Susah banget Kalau kalian belum punya Hero-hero yang Aneh-aneh Ibaratnya Si fire Wajib punya Hero burn Si water Wajib punya Hero Beku Si poison Si hijau Wajib punya Hero poison Tapi Nanti di Setiap stake Itu syaratnya Beda lagi Pokoknya Gila banget Untuk si elemen ini Gue aja Kalau gak salah Cuma tembus 11 atau 12 Habis itu Empot-empotan banget Udah bingung Soalnya hero nya itu Yang gak ada Bukan Kita yang gak mau Mencoba Tapi memang hero nya itu Yang dibutuhin itu Gak ada Kita belum punya Istilahnya Kayak gitu Tapi untuk Bintang 15 Magic Bintang 4 Hadiahnya Kurang Worth Ya guys Naikin Water Damage Eh Kalau misal Kalian User kalian Water Ngurangin Magic Resit Hadiahnya Jelek Banget Ngapain Sampai Stake 15 Susah-susah Hadiahnya Cuma kayak gini Eala Yang hijau Juga sama Ya guys Cuma beda Elemen Aja Guys Mending Kalau misal Kalian pengen Ngelarin Satu kali Aja Habis itu Gak usah Kelantai 15 Ngapain Hadiahnya Kayak gini Ibaratnya Sampah Mending Buat Yang lain Aja Ya guys Sampai Disini dulu Ya guys Sampai ketemu Di my intent Selanjutnya Yang agak Oke Sampai ketemu Lagi Bye